Halo teman-teman, jumpa lagi ya, bersama saya Jeff Aro ya Sebelumnya terima kasih ya, buat kalian yang udah like, komen, subscribe, salam jempol, Jeff Aro Di belakang saya ini ada akuarium yang baru saya buat ya Ini mau saya isi ikan Tapi sebelumnya ini saya akan background dengan background putih dulu Seperti biasa, saya selalu suka dengan background putih karena membuat ikan lebih cerah ya, terang Yuk kita langsung aja pakai skotlet Ya ini skotletnya teman-teman, warna putih glossy yang biasa saya pakai ya Kita ukur panjangnya sesuai dengan panjang akuarium ya Kita sesuaikan dengan panjang akuarium Oke, setelah itu kita garis Kita setelah ukur dengan panjang, kita garis ya Kita potong Yang rapi ya teman-teman Ya Sudah jadi untuk bawah, begitu juga dengan lebar akuarium, kita ukur sesuai dengan lebar akuarium yang akan di skotlet Oke, setelah kita gunting ya skotletnya, kita akan mulai pemasangan Mulai dari dasar dulu ya, dasar akuarium dulu Kita pasang Ya ini skotletnya kita semprot dulu dengan air sabun ya Supaya memudahkan untuk merekatkan Caranya begitu ya teman-teman Kita buka, merekatnya Kita semprot dengan air sabun Begini ya Semua Semua sampai bawah Rata Begitu juga dengan kaca akuariumnya Kita semprot semua rata Setelah itu kita tempelkan Begini ya guys Terus Harus pakai air sabun Supaya dia bisa ini ya Ngepas ya Jadi tidak Susah nanti kalau ngepaskan Setelah itu setelah pas Kita pakai garis kaca ya Karet kaca Untuk menghaluskan lembung Ya, jadi kelihatan sudah rata ya Merekat begini Pakai karet kaca Oke Begitu juga dengan samping kaca ya Sama seperti tadi Kita kasih air sabun Kotletnya Kita sentuhkan Begitu juga dengan akuariumnya Yang rata ya Supaya memudahkan kita untuk Menghapaskan Oke Jika rasa sudah pas Kita gosok dengan Karet kaca Untuk menghilangkan Gelombong-gelombong yang Ada Di dalam kotlet ya Oke teman-teman Begitu ya Caranya Sudah sekali Samping depan belakang Nanti akan saya perlihatkan Ya, begini ya teman-teman Penampakannya Setelah saya Kotlet putih semua Dasar 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 Belakang Ya Ini depannya Saya kasih list ya Skotlet Bingkai Berbentuk bingkai Supaya bagus ya Ya teman-teman Ini filternya Saya pakai filter talang ya Seperti biasa Tertalang panjangnya Sesuaikan dengan Panjang Panjang Aquarium Dari Dari Sini ya Mepet Kesini ya Pinggir Sampai pinggir Kesana Paskan dengan panjang Aquarium Sekarang saya mau buat Tutupannya ya Disini Tutupan Kalau mau pelihara ruana Harus ada tutupannya Kalian bisa pasang Tutupan dari Kaca Atau Jaring Kawat Ya Kalau saya Pakai ini Kawat ram-raman ya Saya buatkan Tutupan dulu Dengan Kayu Dan Kawat ram-raman Warna hijau Biasanya Oke Kita ukur panjangnya Sesuai dengan Panjang Aquarium Oke Jadi begini ya Tutup Aquarium Saya Dari Bingkai Kayu Nanti Saya paku Kawat ram-raman Warna hijau Buat Tutupannya Ini Filternya di Belakang Posisinya Ini ya Tutupannya Di Depan ya Saya ukur Sampai pas Pinggir Ya Pinggir Sama ke Pinggir Juga ya Jadi pas Kita paku dulu Kita paku dulu Kawatnya ya Mutar kawatnya itu mutar ya dengan bingkai tadi ya teman teman tutupannya udah jadi ya ini begini ini tutupannya dari ram raman kawat ini dengan list kayu ini lumayan berat ya untuk arwana ya berat kalau nyundul begini gak akan bisa dorong dia lompat lumayan berat oke ini penampakannya akan saya semprot dengan warna putih karena akuariumnya putih biar sesuai dengan akuariumnya berat-berat-berat-berat-berat buat pegangannya ya guys biar enak kalau buka nanti oke tutupan sudah jadi jadi ini enak ada pegangannya ya kalau buka tinggal begini oke sudah saya semprot dengan cat putih lebih serasi tutupnya putih akuarunya putih terus untuk filter saya kasih kolom pertama seperti biasa dengan cat mat kolom pertama cat mat dengan apas terus ini nanti saya kasih biobol yang kolom kedua saya pakai biobol kolom kedua saya pakai biobol yang penting rata aja jangan terlalu banyak kita ratakan oke terus kolom ketiga saya kasih biobol yang penting rata aja ya selalu banyak oke kolom ketiga biobol kolom kedua biobol oke begini ya guys kolom kedua biobol kapas dan bioring mantap mantap tinggal kasih pompa 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 nya sebentar saya ambilkan oke pompa nya saya pakai ini ya armada 2600 ini lumayan yang kenceng jadi nanti pompa nya disini dengan pipa nya begini ya masuk lewat lubang kesini pipa nya nanti kesini oke pasang pompa nya dengan pipa selamat menikmati ya begini ya guys pompa nya sudah saya pasang pompa armada 2600 ya sudah saya pasang keluar pakai pipa kesini kesepon terus nanti ke biobol dan bioring oke semuanya semuanya sudah ready tinggal aquariumnya diangkat ke rak ya nanti raknya juga akan saya buatkan dari besi siku ya saksikan terus di Jeff Arug salam jempol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati